Yes, thank you Mertua ya, jadi sangat spesial Hari ini, makanya aku mau masak Sangat spesial juga menurut aku Nah, jadi Nih, aku liatin sambil liatin Ya, aku mau eksekusi Yang aku beli waktu itu, inget gak Di Tesco ya, daun sawi Yang purple dong, ini ungu Bagus banget, aku mau bikin Capcay sama baso Nah, ini basonya udah ada Lalu, aku mau bikin juga Ayam suwir yang waktu itu Aku pasak, soalnya itu selain Gampang, cepat, dan juga Aku punya bahan-bahannya, dan juga Enak banget, nah jadi aku mau Masak itu, si Uda ini Dateng sama Carl, temennya, aku belum pernah Lihat Carl, sebelumnya jadi It's gonna be excited to see him for the first time Dan, seperti aku bilang Kan, Uda Satria ini Mau pergi ke Kent Mau bersilaturahmi, menjenguk Saudara-saudara kita yang berada di Kent Yang pada bekerja di perkebunan Itu, yang waktu itu ada masalah Kalian, ya, lihat aja, googling aja Beritanya Kita langsung aja masak ya Karena ini udah setengah sepuluh Dan mereka bakalan datang kesini Kira-kira jam sebelasan Seperti biasa, Babeh membantu Aku hari ini Pakai kaos Indonesia Let me see I've already had the honorary right of making rice for Indonesian people Which is a lot of pressure Barusan habis bikin itu, nasi Nanak nasi Smells amazing already Smell amazing Kita masukin nih ayamnya Yang udah disuir-suir Nih, man-teman, kalo ada tamu aku pake sarung tangan Yes, thank you Is that enough, we may rinse it out Ya, rinse it out, please Perfect Thanks Uh, lala, lihatlah Seledri Daun seledri Ini kalo kalian mau lihat Menunya Eh, menunya Apa sih dibilangnya? Resepnya Kalian bisa lihat di vlog sebelumnya ya Complete Resep complete Ini mah aku bukan tutorial lah Pokoknya sharing aja Cepet-cepet Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hmm Hmm Yummy Oh, spicy Oh, spicy Really spicy Uh-huh Wow I hope Carl, it's okay with spiciness Haha We try Lalu kita masukin Wah, si Magdan banget tuh Hahaha Kita masukin jagungnya Alright Inilah dia, teman-teman Udah selesai Sangat indah sekali Oke, teman-teman Sekarang aku mau bikin capcay ala aku Ini menurut aku sih the best capcay Simple Tidak neko-neko ya Dan ini yang selalu aku pasak Ketika aku kerja sebagai catering Oke Minyak Lalu bawang putih Tidak pake bawang merah ya Bawang putih aja Seperti itu Kita nyalakan lagi ini ya Maaf ini berisik tapi harus dinyalain asap ya Penyedot asap Nih Seperti ini Lalu aku masukin Kaldu Kaldu ayam aku masukin Kalau misalnya mau kaldu sayuran boleh Jadi si garlicnya ini Bawang putihnya Nggak usah terlalu kayak digoreng banyak ya Dan harus digeprek dulu biar Bumbunya itu keluar Eh bukan bumbu kayak Dari apa Sarinya tuh gitu Sari-sari dari bawang putih itu keluar Jadi digeprek Nah sekarang itu ceritanya ini infuse aja Ini kayaknya kurang air dikit lagi Jadi air minyak itu udah Infuse the garlic Teman-teman Bawang putihnya itu di infuse biar keluar aromanya Kayak gitu Lumayan agak lama Nah kalau kalian mau si airnya itu lebih kental Bisa dipakein kayak tepung maizena sedikit Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa Nah kita masukin aja si basoknya dulu ya Biarkan dia sama si garlic ini si bawang putih ini ya Biarkan aja Nah teman-teman Rahasia untuk supaya capcay nggak Kulehe ya warnanya tetap green Red kayak gitu-gitu Aku selalu kayak rebus dulu Kayak setengah mateng Rebus terus Buang airnya kasih di air dingin Atau air es kalau bisa Jadi warnanya tetep ya vibrant kayak gini Kalau ini kan enggak usah gitu nanti aja langsung Dulu lagi kerja masak teman-teman Kadang-kadang orang Oh gimana kok bisa Apa sayurannya itu tetep hijau Merah kayak gitu Enggak Enggak apa ya warnanya Enggak kulehe gitu Tau gak teman-teman Tetep vibrant Ini aku kasih bawang Eh bawang Ini apa namanya White pepper Merica putih Nah sedikit demi sedikit kita masukin Sekarang masukin si Ini apa Jagung ya Terus sama ini Tuh Masukin Nah lalu kita masukin aja semuanya Ininya Ini bagus banget warnanya Memang warna-warna kayak purple kayak gini dark ya Kayak hitam atau purple sayur-sayuran yang warna hitam atau ungu tua kayak gitu-gitu Itu banyak mengandung antioksidan kemarin ada yang komen begitu Memang iya Makanya blueberry gitu kan bagus tuh banyak antioksidan Bisa mencegah kanser kanker dan lain-lain Oke nah Udah Udah Gini Aku matikan Soalnya nantikan diangetin pas tamunya dateng Jadi aku matiin Udah Tuh Wow teman-teman Ini sih vibrant banget ya Tuh kalau misalnya mau dikasih toge bisa Crunchy togenya terakhir gitu Enak juga Udah deh Kita coba Hmm Enak banget Aku mau makan dulu teman-teman karena lapar Aku belum sarapan dari pagi Dan you know kita harus sarapan dulu Kalau ada tamu Nanti aku nggak makan kalau misalnya udah Satria dateng Biarkan mereka makan Karena juga kan buru-buru Terus nanti mertua baru aku makannya nanti gitu Makan siangnya Ini kan aku kayak belum sarapan juga Bismillahirrahmanirrahim Oh my god Ini yang aku masak ya Ini yang buat udah Satria sama Carl Jadi sambal Nih teman-teman harus lihat dulu Sambal Ini ayam suwir, kerupuk, dan juga Sawi Eh bukan sawi ya kasih namanya Apa itu namanya Apa itu namanya Namanya itu Cap Chai Bismillahirrahmanirrahim Mantap surat tap You fancy trying any of this daddy? You fancy trying any of this daddy? No 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 Let me just try Daddy sibuk mau bikin curry Mau bikin curry buat Timmy sama Amy Karena kan yang curry yang aku bikin BTW aku bikin curry Buat nanti Buat mama mertua Kayaknya nanti disambung aja ya vlognya Hmm Hmm Enak banget Wow Mudah-mudahan nanti Si Uda sama Carl suka ya Kalian penasaran bagaimana reaksi mereka? Ikutin terus vlognya Ini si Mazdan mau nyoba Cina Oh let me give this a go I've never had this before Ya no Ayam suwir Ayam suwir Ayam suwir Nasi You don't wanna feed me? Oh feed you C'mon It's my birthday Okay one second I'm joking I'll do it I'll do it No no it's okay See you've gone all the way there I thought you were just gonna do that Fine little push Oh everything with the basso as well Yeah like one I think there's two separate meals No no Listen 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 Oh listen Okay Bismillah ya Okay come on Padas ya Um Really nice flavor Hmm Trust the chicken You're just trying to make it extra spicy aren't you for me No Um The chicken is not spicy Maybe if something's wrong with me darling Why? Maybe I'm Indonesian now How come? It's alright It's not spicy is it? I mean it is But you can handle it It's building on me But You can handle it Maybe after A few mouthfuls I might struggle But that's nice Nice no? Yeah Ayam suwir That recipe is from subscriber Oh Thank you Enak sekali Sorry Enak sekali ya Enak bingit Ya Itu si Mas Dan tadi suka katanya makanannya enak bingit Nah Sekarang dia udah mulai sedikit demi sedikit Lebih ke Indonesian more and more lah ya Dari dulu juga ya suka banyak makanan Indonesia tapi lebih banyak lagi sekarang Anyway Oke teman-teman kayaknya aku tutup dulu video ini sampai disini Nanti aku lanjut Pas si Uda udah datang Jadi kalo kalian penasaran gimana video selanjutnya gimana reaksi si Uda makan ini sama temennya terutama ya si Karl Ini kan bukan orang Indonesia gitu Jadi kita selalu curious ya Selalu penasaran gimana sih apakah bakal suka atau enggak apakah pedesan gitu Nah jadi kalian ikutin vlog selanjutnya oke Sampai disini dulu I will see you in the next vlog Dadah If you want Karl you can eat with hand too Using your hand Do you want me too? No it's okay No no pressure Up to you You do what makes you comfortable Thank you Tete Makasih Sama-sama Sok Ini bakso ya Tete Ya bakso There is bakso Carrot Chinese cabbage Brokoli And Sweet Some corn Sambal kau Please How are you with spicy Kau? Not too bad Not too bad okay By the way he went to your I took them to West Java To your hometown Nice To Bandung I see Yes, to Bandung ya kau In the vlog Bismillahirrahmanirrahmanirrahim